Kenaikan harga bahan pokok pangan beras sebesar 100 rupiah per kilogram di tingkat agen menyasar jenis beras kualitas premium, di mana harga saat ini 15 ribu rupiah per kilogram dan medium 14 ribu rupiah per kilogramnya. Diduga kekeringan akibat musim kemarau menjadi penyebab kenaikan harga yang mengakibatkan panen berkurang. Untuk komoditi pokok lainnya terbilang relatif stabil, yakni minyak goreng kita dijual 16 ribu rupiah ukuran kemasan 1 liter dan gula pasir 17 ribu rupiah per kilogram. Sementara untuk komoditas pangan cabai dan bawang justru mengalami penurunan drastis. Bawang merah di tingkat agen 22 ribu rupiah per kilogram yang sebelumnya 40 ribu sampai 50 ribu rupiah per kilogramnya. Cabai rawit kampung 65 ribu rupiah per kilogram sebelumnya berkisar 90 ribu rupiah per kilogramnya. Cabai merah besar turun menjadi 40 ribu rupiah per kilogram sebelumnya mencapai 50 sampai 60 ribu rupiah per kilogram. Harga bawang putih terjadi sedikit penurunan dari 40 ribu rupiah dan saat ini dijual 38 ribu rupiah per kilogramnya. Relatif stabil sih Pak ya sekarang. Beras medium masih 14 ribu, premium 15 ribu, minyak kita kita jual 16 ribu. Apa lagi Pak ya? Gula pasir 17 ribu. Umum sih Pak, stabil. Riku takur. Apa? Riku takur pasti stabil. Stabil, stabil. Ada kenaikan nggak Pak, harga berat? Sedikit Pak, cuma 100 perak ya per kilo. Perak per kilo ya? Iya. Itu jenis apa saja? 118, KTJ, GAPI. Sudah berapa lama kenaikan? 10 hari lah mungkin. 10 hari, iya. Hanya itu saja Pak. Banyak-banyak orang yang di depan. Berapa? Stabil ya? Stabil. Stabil. Fortun 17 ribu. Gula pasir berapa tadi? 17 ribu. Gak ada kenaikan ya? Tidak. Sekarang ini ada penurunan Bang, sedikit-sedikit Bang. Untuk cabai kecil ini sekarang penurunannya agak dramatis ya Bang. Sekarang ini 65 ribu sekilo. Kalau untuk cabai besar merah itu Bang, lumayan penurunan aja 40 ribu sekilo. Bawang merah masih di harga 2-2 Bang sekilo. Sebelumnya? Sebelumnya itu hampir mencapai 40-50 ribu. Pembeli lah ya. Agak jauh Bang turun Bang. Turun ya? Karena kaptar ekonomi. Meskipun harga kebutuhan pokok selain beras mengalami penurunan cukup signifikan, namun jumlah pembeli diakui pedagang juga sepi. Dari Kabupaten Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!